Kondisi Amar Zoni gak mau mandi di penjara, rambut suami Iris Bella sampai berminyak malas kramas. Terima kasih telah menonton! Kondisi Amar Zoni gak mau mandi di penjara, rambut suami Iris Bella itu juga malas kramas sampai rambutnya berminyak setelah tertangkap pakai narkoba. Bahkan Amar Zoni sampai dibawakan sampo oleh pengacaranya agar suami Iris Bella itu mau bersih diri. Sedangkan Amar Zoni yang ditangkap itu diamankan di Polres Jakarta Selatan. Sejak diamankan di Polres Jakarta Selatan itulah Amar Zoni gak mau mandi selama dua hari. Hal tersebut disampaikan pengacara Amar Zoni, Elsa Sharif, yang mendampinginya pada hari kedua saat kliennya ditangkap. Elsa Sharif yang mendampingi Amar Zoni berusaha memberikan semangat hidup untuk suami Iris Bella. Saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres, katanya ditemui di kantornya kawasan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Elsa Sharif juga mendorong Amar Zoni untuk mandi karena sudah dua hari tak membersihkan diri. Saya desaknya untuk mandi, dia sudah dua hari gak mandi. Ujar Elsa Sharif melalui sirkri.id. Pada saat itu saya bilang, lo harus mandi, itu pun saya dorong-dorong untuk mandi. Lanjutnya, Elsa Sharif mengatakan saat itu Amar Zoni tak mau mandi dengan alasan tak ada pakaian untuk dikenakan. Terus saya bilang, mana bajunya siapin, memang kan dia badannya besar ya, bajunya susah. Jadi harus dari bajunya, jadinya dibawakan bajunya untuk dia. Terang Elsa Sharif. Elsa Sharif beranggapan Amar Zoni yang enggan mandi itu merupakan dampak dari penggunaan narkoba. Jadi untuk mandi saja dia sudah malas kan, itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah membuat dia jadi malas. Tutup Elsa Sharif. Sedangkan tim kuasa hukumnya yang lain, yaitu Chiko dan Fikri terpaksa membawakan peralatan mandi untuk Amar Zoni. Ini kita bawain sabun, terus ini buat cuci muka, alat cukur, kita juga beliin sampo. Kata Fikri saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Menurut Fikri, Amar Zoni sekarang sudah mulai mau mandi, Alhamdulillah sekarang mau mandi, katanya. Chiko pun menerangkan Amar Zoni masih belum terlalu bersih ketika mandi. Mandinya itu belum mau pakai sampo gitu, katanya. Rambutnya masih berminyak gitu, tutup Fikri. Sedangkan Iris Bella sebagai istri Amar Zoni pada saat itu lalu sudah datang mencenguk suaminya. Dikutip dari Youtube Waswas, Iris Bella datang mengenakan baju hitam dan hijab coklat muda. Baru muncul ke publik, suara Iris Bella sudah tampak bergetar hebat. Dalam keterangannya, wanita yang akrabri sapa Ibel ini menyerahkan sepenuhnya proses hukum suami kepada pihak yang berwenang. Keputusan Iris Bella tersebut tentunya sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh keluarganya. Terima kasih telah menonton! Hari ini, Iris Bella jemuk Amar Zoni bawah surat cerai di Dampingi Hotman Paris. Setelah namanya kembali tersebut dalam kreatif narkotika, Amar Zoni dikabarkan dihadirai surat cerai oleh istrinya Iris Bella. Hal itu terungkap melalui unggahan channel Youtube Basis. Dengan judul, Hari ini, Iris Bella jemuk Amar Zoni sambil bawah surat cerai. Pada konten tersebut, cerai lengkapi dengan thumbnail dengan kolos untuk Iris Bella menunjukkan surat dengan latar Hotman Paris. Di Dampingi Hotman Paris, Iris Bella jemuk Amar Zoni bawah surat cerai. Demikian keterangan yang tertulis pada cover video berpikirasi 2 menit diwati seperti itu. Video dengan link Youtube tersebut sudah dikabarkan 8.208 kali. Lantas benarkah Iris Bella membawa surat cerai untuk Amar Zoni? Berdasarkan penyusuran 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 yang mengenai teknologi tangkapan Amar Zoni dikediamannya di kawasan penyusuran penyusuran kabaran. Iris Bella merupakan istri dari aktor berusia 29 tahun tersebut dikabarkan, telah menjemuk Amar Zoni sambil membawa surat cerai dan pingin oleh Hotman Paris. Menurut pemilik konten, hal itu dikutip dari sejumlah sumber yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu, untuk thumbnail video tersebut jelas bahwa petua Iris Bella dan Hotman Paris itu tidak sedang bersama, alias hanya editan. Dalam video tersebut, tidak ditunjukkan bukti kualis mengenai Iris Bella yang menggambing Hotman Paris, guna menuntut cerai Amar Zoni. Sementara itu, dikutip dari metrosuara.com diketahui Iris Bella memang sedang menjemuk Amar Zoni, namun tidak ada pembicaraan mengenai pericaraan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!